Halo teman-teman, balik lagi di Pem Channel. Kali ini kita akan membawain konten Botop lagi. Dan buat yang baru tahu atau yang baru nonton video ini, apa sih itu Botop namanya kok lucu? Nah, Botop itu adalah kepanjangan dari bongkar laptop. Jadi segmen ini kita akan ngasih tahu ke kalian, bagian jeruan-jeruan laptop itu seperti apa, terus cara upgradenya itu gimana. Dan kali ini kita akan berkesempatan untuk membotop, membongkar laptop dari Asus ROG G15. Karena menurut pengetahuan gue dan reviewer kita yang kondang ini, jadi CVD ini ngasih tahu gitu. Ngasih tahu untuk, itu tuh asik tuh laptopnya karena dalemannya bagus. Oke, oke, dalemannya bagus. Jadi kita bongkar karena dalemnya bagus. So, langsung aja kita bahas. Let's check it out. Yang pertama yang harus dilakukan adalah matikan dulu laptopnya, oke? Kalau masih hidup bisa melatih, gitu. Oke, pastikan dulu sudah mati dengan sempurna mati dengan sempurna. Oke, kalau sudah mati saatnya kita bongkar. Nah, yang terutama yang harus kalian lakukan, karena meja kita ini meja mahal, gitu ya, jadi aman, gitu. Nggak akan buat lecet. Jadi kalau misalnya meja kalian agak kasar, kalian tuh nggak-nganya harus punya untuk kain atau busa untuk ngelapisin laptop bagian sini. Jadi pas kalian taruh di meja tuh nggak lecet, gitu, bodi laptopnya. Jadi kalau misalnya lecet laptopnya kan nanti agak gimana, gitu. Padahal masih baru. Padahal mau upgrade doang. Oke, yang pertama yang harus kita siapkan adalah untuk ROG G15 ini yang mempunyai penamaan dari AMD, yaitu AMD Advantage. Yang pertama disiapin adalah obeng dan opener. Seperti biasa. Opener dan obeng harus selalu siaga. Dan untuk baut yang digunakan atau screw yang digunakan adalah plus, yang bentuknya plus. Oke, sekarang langsung kita buka aja. Dan jangan lupa ikutin guide dari kita. Karena untuk di laptop ini bautnya itu ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi kalau misalnya kalian salah, takutnya nanti bodinya jendol. Apa sih bahas Indonesia jendol? Pokoknya rusak lah. Jadi ada bekas bautnya nanti. Ini baut yang di bagian dekat touchpadnya ini. Ini bautnya panjang semua. Eh, pendek semua. Tapi kalau yang disini ini bautnya agak panjang. yang yang bagian tengah. Oke, sekarang pindah ke bagian belakang. Nah, pindah ke bagian belakang atau bagian engsel. Bautnya sama panjangnya. Yang bagian engsel dan tengah ini pakai baut yang panjang. panjang. Bagian depan ada 4 baut. Bagian tengah ada 3 baut. Yang bagian belakang itu ada 4. Jadi untuk yang bagian belakang atau engsel dan tengah ini berkali-kali gue ucapin bautnya panjang. Jangan sampai salah. Oke, saatnya buka bagian cover bawahnya menggunakan opener. ini buat yang enggak tahu pener. Terus buka dari depan seperti ini. dan kalau misalnya udah dibuka semua sampai bagian belakang. Ingat, karena laptop ini agak rame gitu jadi dia punya RGB di bagian cover bawahnya jadi pasti dia di dalamnya itu ada fleksibel untuk RGB-nya atau konektor untuk RGB-nya. Jadi jangan dibuka langsung. Kita harus copot dulu konektor RGB-nya. Nah, ini dia. Copot dulu. lepas pengunci-nya dan dorong. Jadi harus hati-hati dengan konektor RGB-nya. Nah, berhubungan dengan ini laptop engineering sample ya. Jadi kalian lihatlah karena dia sudah berkeliling mungkin beberapa media dan GOL mungkin ada yang ngebongkar. Jadi fleksibel sampai rusak begini. mungkin banyak orang yang lupa bahwa ada RGB-nya di sana. Oke, nah inilah dia bentuknya. Inilah yang dikatakan keren oleh Vidi. Jadi memang kalau dari sisi cooler ya, kalau dari sisi penampilan memang keren parah sih. Jadi memang ada sesuatu yang spesial gitu. Mungkin satu-satunya laptop yang di-design dengan gini-gininya. Ini kayak dia pasti di-laser gitu ya. Terus ada jenis CPU-nya juga disini Ryzen 9 5900HX terus GPU-nya pakai RX 6800M V12G maksudnya itu VRAM-nya 12GB. Terus ini ini sih harusnya bentuk VRM-nya ada 3 terus disini ada memory-nya ada 3 gitu. Terus ini powerpaste ya begitulah dia menganalogikan yang di bawah coolernya itu itu komponen apa aja sih. Nah makanya dia pakai seperti ini desain seperti ini. Terus ada tulisan cutting edge. Cool. Cutting edge. Tau gak artinya cutting edge apa? Nah artinya ini sebenarnya bahasa brand banget ya. Jadi cutting edge itu maksudnya memotong batasan. Jadi yang misalnya batasannya di atas ya itu tembusin batasannya. Nah analoginya seperti itu. alay, lebay, memang gitu. Cool. Nah dingin. Jadi kalau misalnya sudah menembus batasan di atas itu dingin banget gitu. Oke sekarang disini ada tambahan tulisan yaitu ROG certified. Nah untuk ROG certified gue tidak tahu ya maksudnya apa ROG certified ya karena yang membuat ini ROG jadi kenapa harus ada ROG certified gitu. Kecuali ini Zenbook terus ada tulisannya ROG certified kita bisa paham kenapa ada tulisan ROG certified tapi yang ini ya sudah lah ya memang Asus membanggakan dirinya gitu. Terus untuk yang bisa di upgrade apa aja di laptop Asus ROG G15 ini atau di laptop AMD Advantage Nah disini dia sudah menyediakan 2 slot M.2 SSD NVMe jadi kalau kalian mau punya kapasitas 4TB harusnya bisa disini dipasang 2TB terus kalian juga bisa melakukan RAID 0 jadi semakin kencang lagi untuk performance-nya gitu dan nah untuk buka M.2 SSD-nya sendiri itu gampang tinggal buka bautnya cuman tadi itu agak keras gitu bautnya eh iya bautnya nah ini untuk M.2 SSD-nya untuk yang dipakai disini itu menggunakan harus dibuka dulu Caya menggunakan apa kita masih belum tahu oke tidak bisa dibuka karena dia nempel lama kertasnya dan dia sudah ada thermal pad sendiri disini dan untuk di slot sebelahnya itu gak ada thermal pad gitu jadi kalian mau upgrade otomatis gak ada passive cooling apapun di khusus laptop ini G15 jadi cuman ada thermal pad satu doang disini untuk bawaannya oke kita masukin kalau kalian mau upgrade juga gampang tinggal masukin aja disini pasang bautnya juga sudah disediakan jadi kalian gak perlu takut untuk cari bautnya dimana atau beli bautnya lagi karena bautnya sudah disediakan oke kalau sudah dipasang untuk memory nah disini untuk memory dia menggunakan aluminium foil untuk coolernya menggunakan memory 3200MHz dari Samsung tuh sampai copot jadi kalau kalian mau bukanya tinggal buka aluminium foilnya dulu tinggal buka pengaitnya kembang kan ini juga sama sampai ada SNnya juga tuh gampang memorinya sama-sama memory 3200MHz dari Samsung oke untuk pasangnya juga gampang tinggal kalau misalkan mau upgrade ini kan memorynya 2x8GB nah kalau kalian mau upgrade memorynya ke 2x16GB ya tinggal masukin aja jangan lupa aluminium foilnya pasang gitu sesuaikan kakinya dengan sini dengan garis yang ada di sini pasang taruh turun udah ini pasang udah gitu doang sebenarnya gampang gampang sekali setiap video ini ngomongnya gampang terus ya tergantung kalian aja harus hati-hati teliti dan berdoa gitu oke terus selanjutnya pasang aluminium foilnya kalau udah kalau udah pasang aluminium foilnya kok gak rapi ya oke cabut lagi nah udah pasang udah jadi yang bisa di upgrade pastinya di sini memory tinggal diganti semua untuk memory-memorynya kalau misalnya mau pengen memory lebih gede lagi cuman kalau untuk storage kalian bisa tambah storage-nya tanpa harus membuang storage bawaan tapi kalau kalian memang mau lebih banget storage-nya 4TB misalnya terus mau di red 0 ya tinggal ini tinggal diganti aja yang bawaannya gitu nah itu tadi untuk soal upgrade-nya kalian gak usah berharap untuk bisa upgrade storage 2,5 inch mau hardd mau SSD itu gak akan bisa di sini kalau udah penuh banget sama sticker-sticker bukan sticker cutting apa laser ya ini laser ya harusnya udah penuh sama cooler motherboard baterai udah penuh semua baterainya sendiri udah 90Wh dan harusnya sih udah sekarang siapa juga mau pake 2,5 kalau misalnya komponennya udah powerful banget dengan 5900HX dan RX 6800M oke sekarang selanjutnya langsung kita pasang nah kita pasang ingat kalau kalian udah bongkar ini kalian tuh harus ingat ini punya RGB di cover bawahnya jadi kalian jangan lupa pasang lagi nah pasangnya untuk tempatnya itu ini biar kalian bisa tahu ada tulisannya LED bar 2 dan LED bar 1 harusnya di sini oke untuk masukinnya kalian tinggal taruh IO portnya yang untuk lubang IO portnya di bagian bawah sini dulu terus baru masukin biar lebih gampang oke kalau untuk fleksibel sudah aku pasang semua ini konektor untuk RGB sudah aku pasang semua saatnya ditutup nah yang ditutup itu bagian IO portnya dulu ini oke baru ke belakangnya kalau sudah nyambung semua sudah rapi saatnya ditutup dengan screw yang depan dulu ingat yang depan tadi bautnya itu pendek semua jangan sampai salah kalau salah dia bakal akan bautnya akan tembus ke layar mungkin enggak sampai sih pastinya tembus ke bodinya jadinya laptop palen itu jelek banget dan bisa-bisa garansinya itu di void terus bagian tengah terus bagian belakang atau bagian IO panel oke selesai semua tuh untuk pokoknya G15 ini kayaknya untuk lifestyle banget sampai disininya ada tulisan 4 dose 4 dare terus ini back on top oke saatnya kita coba hidupin apakah nyala harusnya sih jelas nyala ya soalnya yang bongkarnya udah expert kelas atas di atas cutting edge gitu nah sudah selesai dan udah nyala kita cek lagi untuk dari sisi memory untuk CPU 5900HX memory 16GB 3200MHz storage nya Samsung Samsung 500GB GPU nya RX 6800M sama satu lagi ya tentu IGP nya yaitu Radeon Vega oke mungkin itu aja semoga bermanfaat untuk konten botop kali ini botop dari ASUS ROG G15 dari AMD Advantage nah gimana menurut kalian apakah konten ini membantu kalian setelah mencerahkan mata kalian dengan melihat isi dalam laptop ini yang cukup keren yang berbeda dari laptop lainnya biasanya kalau laptop lainnya kan dibongkar itu biasa aja kalau ini ada gitu detail-detail khusus yang buat kita agak bangga nah komen aja di bawah kasih masukan untuk video ini atau kalian juga bisa kasih saran untuk video selanjutnya atau kalian bisa komen atau apa lagi yang harus dikasih tau ke kalian cara bongkar atau cara upgrade-nya dan jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami dan jangan lupa juga kunjungi Pemchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya bidang IT join Lensquare dan digital server kami follow social media kami yang ada di kolom description sekian dulu gue Rodi Rodi ciao guys selamat menikmati selamat menikmati